Intro Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini mengisahkan segudang utang Indonesia terhadap Tiongkok. Dimulai dari utang pokok, utang pembengkakan biaya pembangunan, dan kewajiban membayar bunga tahunan. Di tengah fakta ini, beredar klaim berita Presiden Tiongkok Xi Jinping tagih uang pembayaran utang Indonesia atau 200 juta rakyatnya menetap permanen di Indonesia. Namun setelah dicek kebenarannya, narasi video dalam unggahan tersebut tidak benar atau hoax. Unggahan klaim berita Presiden Tiongkok Xi Jinping tagih uang utang atau 200 juta rakyatnya menetap permanen di Indonesia adalah berupa video siaran berita stasiun TV Weon yang menampilkan seorang pembawa berita dengan judul China's Debt Time Bomb. Lebih lanjut, penelusuran video mengarah ke video YouTube berjudul Gravitas, 165 countries owe at least 385 billion to China. Yang diunggah akun YouTube resmi situs berita beyondnews.com Diketahui, isi video yang diunggah akun YouTube tersebut tidak sama dengan klaim unggahan hoax. Video pemberitaan itu berisi perihal skema pinjaman utang yang diberikan pemerintah Tiongkok terhadap banyak negara, salah satunya Indonesia. Isi video tersebut juga mengulas narasi tentang jebakan utang Tiongkok yang menguras uang peminjamnya. Karena biaya proyek yang meningkat di luar kesepakatan. Salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang didanai Tiongkok. Namun, tak ada klaim atau pernyataan yang menyebutkan Presiden Xi Jinping tagih uang pembayaran utang atau 200 juta rakyatnya menetap permanen di Indonesia. Jadi, unggahan berita dengan klaim Presiden Tiongkok beri pilihan warganya menetap di Indonesia jika utang negara tak dibayar adalah tidak benar atau hoax. Terima kasih telah menonton!